Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah insyaallah sehat dan tetap semangat ya baik hari ini sebelum pelajaran kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya hari ini kita akan memasuki pembelajaran 3 dan nanti insyaallah ada HW ya, ada tugas HW yang harus anak-anak kerjakan ya kita awali dulu pada pagi hari ini dengan berdoa dengan khusyuk ya silahkan berdoa yang baik diturunkan doanya dengan baik alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yaumiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdinas shirat al-musta'im shirat al-ladhina an'amta alayhim khairil maghdub al-adhalim alhamdulillahirrahim amin rabitubillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilma alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna wa idha si'tasahla shodakallahul azim kita lanjut dengan nafalan doa sudah mau tidur ya doa bangun tidur alhamdulillahirrahim ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku dan kepadanya aku akan kembali silahkan jangkalkan ya yang belum hafal yang belum setor segera setor ya masih ditunggu ya sebelum hari senin karena hari senin kita sudah berganti doa ya kita lanjutkan ke pembelajaran tematik ya silahkan disiapkan buku tematiknya hari ini kita masuk ke pembelajaran tiga ya tema empat sub tema satu silahkan dibuat bukunya halaman lima belas ya nah disini ada gambar ya gambar di bawah ini disebut pohon keluarga pohon keluarga atau sering disebut silsilah keluarga ya nah coba amati silsilah keluarga Bela di bawah ini ini ayah ibu nah ini punya dua anak ya ini kakak ini adik ayah ibu ini kakaknya kak Hadi ini Bela nah kemudian kita isi titiknya jumlah anggota keluarga Bela nah ada berapa jumlah anggotanya ada empat ya Bela dan Hadi nah Bela dan Hadi ini adalah saudara kandung ya saudara kandung itu saudara satu ayah dan satu ibu yang sama ayah dan ibunya itu berarti namanya saudara kandung ya kalau beda ayah dan ibu nah nanti beda lagi bukan saudara kandung ada saudara sepupu ada banyak ya nah kemudian ayah dan ibu punya dua orang nah ayah dan ibu punya dua orang anak ya Bela punya saudara sebanyak nah Bela punya saudara sebanyak satu maksudnya saudara kandung ya kita lanjutkan di halaman 16 ya teman Bela bernama Tari ayah Tari adalah Kusuma ibu Tari bernama Ariyati kakak Tari laki-laki bernama Inu adik Tari juga laki-laki bernama Adi nah sekarang isilah pohon keluarga dari keterangan ini ya nah tadi ini adalah silsilah keluarga Tari nah tadi diisi ya ayahnya tadi namanya siapa ayahnya namanya Kusuma nah ditulis disini ibunya ibunya bu Ariyati ditulis disini kemudian kakak ya Tari di tengah kakaknya di sebelah kiri itu kakak di sebelah kanan itu adik kakaknya bernama Inu adiknya bernama Adi nah ini adalah silsilah keluarga Tari nah nanti kalau anak-anak disuruh mengisi melengkapi silsilah keluarga dari bacaan insya Allah sudah bisa ya kita lihat dari bacaannya nah kemudian halaman selanjutnya 17 ya gambarlah silsilah keluargamu nah ini nanti anak-anak silahkan membuat seperti keluarga Tari ini ya silsilah seperti ini tetapi menurut keluarganya anak-anak sendiri jadi ayahnya nanti diisi ayahnya namanya siapa ibunya juga siapa kalau punya kakak ada di sini kalau punya adik di sini nanti anak-anak di sini kalau tengah tapi kalau hanya dua nah di sini kakak di sini anak-anak seperti itu ya nanti silahkan dibuat di kolom ini kemudian nanti dipoto dan di upload di google classroom kemudian yang nomor dua tulislah pasangan kata berikut nah ini sudah bu yang dituliskan nanti anak-anak di salin di buku ayah pasangannya ibu adik pasangannya kakak besar pasangannya kecil laki-laki pasangannya perempuan buatlah seperti contoh adik adikku naya nama nah dibuat nama adikku naya lili ibuku bernama nah dibuat disur menjadi ibuku bernama lili nah seperti itu nanti ditulis ya di bukunya anak-anak dan jangan lupa yang ini dikerjakan di gambar yang rapi kemudian difoto dan di upload di google classroom kita lanjutkan di halaman 18 perhatikan bingkai foto keluarga bela ini ya bingkai foto keluarga bela bingkai foto berbentuk segi 4 segi 4 disebut bangun datar bentuk bangun datar bermacam-macam ada segi 4 segi 3 dan lingkaran ayo perhatikan pengelompokan benda-benda berikut nah ini adalah benda-benda yang berbentuk segi 3 permukaan bendanya berbentuk segi 3 ini piramida kemudian ini lalu lintas rambu-rambu lalu lintas nah ini bentuknya semuanya bentuknya permukaannya bentuknya segi 3 nah yang permukaannya berbentuk segi 4 ini ya ini ada handphone ya dan segi 4 itu bermacam-macam bentuknya ya tidak hanya seperti ini ada ini namanya belah ketupat nanti ada lagi beda lagi namanya nah nanti insyaallah punya ini ada ya nah ini kemudian yang bentuknya lingkaran ini uang logam roda keping sidi ya ini apa ini donat eh kue ya nah ini berbentuk lingkaran pizza permukaannya berbentuk lingkaran kita lanjutkan nah disini perhatikan ciri-ciri segi 3 segi 4 dan lingkaran tebalkan ketika bangun datar itu dengan bensil nah nanti ditebalkan anak-anak ya disini ya nah segi 3 itu punya 3 sisi sisi ini ya ini adalah garis-garis ini namanya sisi ada 1 2 3 ada 3 sisi ketiganya lurus ya lurus semua kemudian segi 4 memiliki 4 sisi 1 2 3 4 4 sisi 4-4 nya lurus ya ini yang segi 4 yang seperti ini namanya persegi panjang ya nanti ada lagi nama persegi 4 yang lain ya nanti setelah ini kemudian yang ini ini adalah namanya lingkaran ya memiliki satu sisi sisinya lengkung nah ini sisi lengkung dihitung 1 ya ini ya kalau yang tadi lurus ini lengkung beri tanda silang untuk jawaban yang benar nah ini diberi tanda silang ya jadi nanti disilang yang benar permukaan buku tulis berbentuk yang buku ini lingkaran ini nanti anak-anak silang ya disilang kemudian disilang begini ya nanti ya tadi buku ini kok tahunya dilingkari ya permukaan piring nah permukaan piring berbentuk lingkaran nanti lingkarannya disilang kemudian permukaan uang kertas kalau uang kertas berbentuk segi 4 segi 4 nya disilang kemudian permukaan uang logam nah kalau uang logam berarti lingkaran nah lingkarannya yang disilang nah seperti itu ya paham ya seolah anak-anak ya nah selanjutnya kita lanjutkan ya di slide berikut nah ini adalah bentuk-bentuk lain segi 4 ini yang sisinya semua sama tadi yang seperti ini ya yang di bukunya anak-anak ini namanya persegi panjang 4 sisinya kemudian yang 2 sama panjang ini ini sama ini sama panjang ini sama ini sama panjang jadi 2 pasang tapi beda ukuran nah kemudian kalau yang ini ya ini namanya persegi nah persegi itu bedanya sama persegi panjang ini semua 4 sisinya adalah sama panjang nah kemudian yang hijau ini namanya trapezium ya trapezium bentuknya seperti ini kemudian ini namanya belah ketupat yang ini jajar genjang yang ini layang layang nah seperti itu ya nah mungkin untuk kelas 1 nanti cukup pengenalannya seperti ini ya kemudian kita lanjutkan anak-anak cukup mengingat jumlah sisinya ya nama dan jumlah sisinya ya kalau persegi 4 berarti sisinya ada 4 kalau persegi 3 sisinya ada 3 lingkaran 1 nah kemudian pasangkan benda-benda berikut dengan permukaan yang sesuai ini roda permukaannya lingkaran ya permukaan itu atasnya ya kemudian ini rambu-rambu lalu lintas bentuknya yang segitiga ini gambar televisi bentuknya persegi panjang permukaannya kemudian ini gambar apa ini gambar lap permukaannya segi 4 tapi yang persegi yang ini persegi persegi panjang ini persegi amati benda di kelasmu adakah benda bentuk segi 4 segitiga dan lingkaran isilah tabel berikut nah ini contohnya buku segi 4 jam dinding permukaannya lingkaran papan tulis permukaannya segi 4 persegi panjang ya kemudian ada lagi nanti silahkan diisi anak-anak ya nah kemudian di halaman 21 sebelum makan kita harus berdoa ayah memimpin berdoa berdoa tanda bersyukur bersyukur karena diberi Allah rezeki lihatlah gambar bintang pada deda garuda ini ya gambar bintang gambar bintang adalah sila kesatu ketuhanan yang maha esah sikap yang sesuai dengan sila kesatu adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan tidak membedakan teman juga sesuai sila kesatu nah disini ada tabel kapan kamu berdoa isilah pada kolom berikut ya nanti ini sudah Bu Yan isi nanti anak-anak boleh diisi sesuai dengan punya Bu Yani juga boleh dengan yang lain misalnya mau diganti yang lain juga boleh ya karena setiap kegiatan kita harus berdoa jadi semua kegiatan masuk disini ya ini mau tidur bangun tidur masuk dan keluar kamar mandi sebelum dan sesudah makan mau belajar mau keluar rumah mau naik kendaraan masih banyak lagi kemudian di halaman 22 sila ke satu pada panjasila adalah ketuanan yang maesah Allah menyuruh kita sayang pada makhluk hidup apakah sikap anak berikut sesuai dengan sila ke satu apa yang seharusnya dilakukan anak itu diskusikan bersama guru nah ini ada sepasang burung di pohon ini gambarnya seorang anak memburu burung anak itu menggunakan ketapel nah apakah ini sesuai dengan sila ke satu sayang pada makhluk hidup tidak ya harusnya anak tersebut tidak memburu burung dengan ketapel ya kasian burungnya sakit kemudian ada seekor kucing naik ke kursi seorang anak memukul kucing itu dengan sapu nah ini juga tidak sesuai dengan sila ke satu seharusnya anak tersebut tidak memukul dengan sapu kalau mau menyuruh cukup digoyang-goyang aja atau disuruh pakai kata-kata ya tidak usah dibukul ada temanmu kakinya tidak sempurna temanmu itu berjalan pinjang ada temanmu yang lain mengecek nah ini juga tidak sesuai harusnya tidak boleh mengecek tetapi mungkin bisa malah membantu ya membantu misalnya dia mau naik tangga dibantu atau bawaannya banyak karena kakinya tidak sempurna kasian nah dibantu juga jadi semua perbuatannya disini tidak sesuai dengan sila ke satu ya oke kita lanjutkan nah untuk hari ini sampai disini ya anak-anak ya jangan lupa tugasnya biar diulangi ya tugasnya adalah membuat silsilah keluarga ya nah di halaman 17 silahkan dibuat silsilah keluarga sesuai dengan keluarganya masing-masing ya sesuai dengan keluarganya anak-anak baik hari ini kita sudah belajar banyak hal ya kita sudah belajar tentang silsilah keluarga ada ayah ibu kakak adik kemudian kita juga belajar tentang bangun datar ya ini namanya bangun datar ada tadi ada segi tiga segi tiga punya tiga sisi ada segi empat punya empat sisi dan ada lingkaran punya satu sisi yang langkung nah banyak benda-benda di sekitar kita yang bentuknya permukaan permukaannya itu sesuai dengan bangun datar ya ada jam dinding permukaannya lingkaran ada papan tulis permukaannya persegi panjang ada banyak lagi ya nah baik anak-anak hari ini untuk pelajarannya kita sampai sekian jangan lupa tetap jaga kesehatan jaga sholat lima waktunya tidak boleh bolong dan diisi lembar pantauan sholatnya ya kemudian tetap bantu ayah bunda di rumah kita kita akhiri dengan berdoa ya semuanya berdoa tirukan doanya doa dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita minta sama Allah dikabulkan ya oke sikap berdoa siap-siap berdoa ya ditirukan doanya doa setelah belajar a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu s-salihat wa'amilu s-salihati watawasawu bilhaq watawasawu bilshabr Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa'arinal batila batila warzuqnat tiba'ah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin kuuknat tiba'ah Terima kasih.